PAUAI TERBESAR DI ISRAEL UNTUK PEMBEBASAN SANDRA Sekitar 15.000 orang ikut dalam pawai terbesar untuk pembebasan Sandra yang masih ditawan di Gaza selama 150 hari. PAUAI TERBESAR DI ISRAEL UNTUK PEMBEBASAN SANDRA PAUAI TERBESAR DI ISRAEL UNTUK PEMBEBASAN SANDRA Saudara, peserta pawai berjalan dari lokasi pembantaian penikmat Festival Musik Nova pada 7 Oktober 2023. Dari lokasi di sekitar Kibuts Reim, keluarga Sandra dan sejumlah orang Yahudi berjalan sejauh 110 km hingga tiba di Yerusalem. PAUAI TERBESAR DI ISRAEL UNTUK PEMBEBASAN SANDRA PAUAI TERBESAR DI ISRAEL UNTUK PEMBEBASAN SANDRA Pemalam peserta bawai tiba di Yerusalem. Yerusalem menjadi rangkaian terakhir dari empat hari demonstrasi yang menyerukan kembalinya Sandra yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Laporan media menyebutkan sejumlah peserta unjuk rasa pada tahap terakhir sekitar 20 ribu orang. Saudara mereka yang masih ditawan di Gaza berjumlah 134 orang. Namun diperkirakan 31 orang sudah tewas di tangan Hamas. Jenasa mereka belum diserahkan kepada Israel oleh Hamas. Pada 7 Oktober 2023, Hamas menculik 253 orang termasuk bayi dan anak-anak. Hamas menculik banyak warga negara asing seperti pekerja Thailand, Nepal, dan Filipina yang sedang mencari nafkah di Israel. Hal ini membuktikan Hamas melakukan aksi teror yang berdasarkan pada kebencian dan sikap antipati terhadap apapun yang berhubungan dengan Israel. Saudara, keluarga korban teror Hamas, korban penyanderaan adalah keluarga besar bangsa Israel. Mereka yang disandra di Gaza adalah saudara, keluarga sedara, sesama bangsa Israel, yang adalah bangsanya Yesus. Hamas dan warga sipil Palestina telah melawan bangsanya Yesus, Israel. Terima kasih telah menonton! Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam Damai dari Fakta Israel